agama imperial konsensus ini sungguh sangat teruk sudah menjauhkan kita dari agama natural, agama natural, agama yang alamiah padahal agama inilah yang dianud oleh Rasulullah salallahu alaihi wa sallam seolah-olah baginda Rasulullah ini sedemikian superficial dan sedemikian artificial sehingga menganggap perempuan hanyalah sebagai objek, sebagai benda padahal nature atau fitrah atau alamiah dari seorang manusia laki, perempuan, atau gender yang lain ialah dia ingin melihat indah dia ingin menghasilkan keindahan maka dia menyanyi, maka dia menari maka dia berdandan maka dia mandi, rapi, bersolet macam itulah tapi dia buatlah dia percayalah pada riwayat-riwayat agama-agama imperial konsensus yang artificial dan superficial bahwa perempuan itu tidak boleh dilihat keindahannya seolah-olah itu yang cakap Rasulullah seolah-olah itu yang cakap Saidah Fatima Az-Zahra ini menjauhkan dari sesuatu yang nature ketika kita jauh dari sesuatu yang nature maka semakin terus pulang hasilnya demikianlah demikianlah yang terjadi kepada masyarakat kita saat ini selamat menikmati